Intro Dengar ya, dasar anak angkat yang gak tau diri Kalau gue menjelakain lo, gue gak perlu minta bantuan orang lain Halo? Iya, Yasmin, ngerin aku Aku tadi gak sengaja denger mas Arangga itu yang dia mau malam Mas Arangga, mas lo ngapain balikin HP gue? Mas keterlaluan lo ya? Mas sakit mas! Mas! Intro Jadi lo udah denger semua omongan gue? Terus apa maksud lo hubungin Yasmin kayak gitu? Lo mau ngaduk ke dia supaya gue gak menyatakan perasaan gue sama dia? Apa hak lo ngelarang gue? Lo siapanya dia, lo pacara dia Dim aja kan lo, gak bisa jawab kan? Ingat, lo itu gak ada status apa-apa sama dia Jadi lo gak usah ikut campur urusan gue sama dia Dan lebih baik lo ngejauh dari dia Dan Yasmin sendiri gak minta perlindungan apa-apa dari lo Gue gak bakalan ngejauhin Yasmin Gue gak bakalan biarin orang kayak lo gedeketin Yasmin Orang kayak gue? Apa maksud lo? Kenapa dengan gue? Lo pernah hampir celakain gue kan? Dan Yasmin waktu itu hampir jadi korban Dengar ya, dasar anak angkatnya gak tau diri Kalau gue menjelakain lo Gue gak perlu minta bantuan orang lain Gue sendiri yang akan ngelakuinnya Ngerti lo? Hmm, permisi pak Iya mbak, ada apa ya? Maaf pak mau nanya Itu rumah yang dijaga garis polisi itu bapak kenal penghuninya pas masih hidup? Wah, saya gak kenal mbak Ya itu jarang banget keliatan Dan juga jarang banget bergaul sama warga sekitar Ternyata cukup sulit juga ya Mencari keterangan dari warga sini Orang yang menghabisi sniper itu sangat hati-hati Hmm, kalau di akhir-akhir masa hidupnya sempet ada yang lihat pak Oh iya mbak, saya ingat Waktu itu ada kurir yang mengantarkan makanannya ke orang itu Iya dia sering banget mesin makanan online Kayak gak mau ketemu sama orang gitu Oh, bapak ingat gak kurirnya dari restoran apa? Mungkin dari bajunya keliatan gitu Oh iya Kenapa ya? Lo kenapa? Bukan lo kenceng banget? Iya biasalah mas Rangga Suka banget manceng-manceng emosi gue Lo gak tau sampai kapan dia mau deket tim Yasmin terus Makanya ngelawan Jangan ngalah mulu demi cinta Sekali-sekali lo kasih pelajaran tuh si Rangga Terus lo ngapain nyur gue kesini? Katanya lo mau nanya sesuatu Ini dong soal kemaren Kan lo bilang Kalo lo denger Pras ngadu ke Bu Ajeng Soal dia disekap Dan dipaksa ngaku kalo dia adalah orang yang nyilakain lo Itu artinya Buat apa coba si Pras cerita ke Bu Ajeng? Berarti bisa jadi dong kalo Bu Ajeng itu adalah orang yang nyilakain lo Masa lo gak denger pembicaraan mereka sih? Gak dispil gitu siapa pelakunya? Dan orang itu ngebius aku Setelah dibius aku sadar Mataku tutup di suatu ruangan Dan orang itu terus menerus menanyakan Siapa? Gue gak denger secara jelas Mereka ngomongin apa Terus Ekspresinya Nyokap lo gimana? Dia panik? Marah? Atau apa gitu? Engga, lo gak bisa menilai seseorang Gak bisa menuduh seseorang Hanya dari ekspresi mereka Ya kan bisa aja nyokap memang marah Karena Anak gue dipukul orang Tanpa sebab Ini juga sih Jadi pokoknya gue akan tetep ngawasin peras Dan lo inget Jangan pernah Percaya sama keluarga Cakradinata Termasuk sama nyokap lo Ya? Tepat Gak 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 Tidak ada hal mencurigakan yang bisa aku temuin di sini Terima kasih telah menonton Ini pasti yang dikirim sama kurir itu Berarti aku bisa ke restorannya Supaya aku tahu identitas kurir itu Paket atas nambah Mbak Nina ya? Oh iya, saya sendiri Silahkan Mbak Terima kasih Aku akan terus menebar jari Untuk mendapatkan perhatian yang bagus sekarang Taksi Mas, mas Mas Taksi Mas Nanti Mbak 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 Ayo Pak, jalan Mau kemana Mbak? Jalan aja, nanti saya arahin Mbak Nah tolong tanyain aja gini Atau langsung tanya aja ke Yasmin Tapi gini, pastiin Kalau kamu jangan sampai ketahuan Kalau saya minta tolong kamu untuk nanya tempat tinggal Mbak Dia dimana Bilang aja, bilang aja kita mau kirim karangan bunga ke situ Nanti diem-diem, saya akan pergi ke sana Oke, yaudah Makasih ya Mas Rangga mau ke kampungnya Mbak Dia Dia pasti mau nunggu Yasmin Gak gak Gue gak boleh ngebiarkan itu terjadi Gue harus duluan nyampe daripada mas Rangga Sub indo by broth3rmax